Perserikatan Naga Apijilid 32 Siang Kuan Hang tidak menyahut lagi, sementara Tong Wi Siang telah berkata lebih lanjut, Aku kira, yang pantas untuk dijadikan utusan untuk menemui Hang Tai Huasio adalah Hang Goan Huasio serta Inyong atau Kuaheng. Mereka termasuk orang-orang bijaksana yang berpikiran panjang, kita boleh mengharap banyak dari perundingan mereka. Apalagi Hang Goan Huasio adalah bekas orang Sio Limbe pula, sehingga kita harapkan bahwa hubungan lama itu akan dapat mempengaruhi Hang Tai Huasio agar tidak melanjutkan gerakannya, tepat sekali, sahut Lim Hang Pin. Waktu sangat berharga sekarang ini. Karena itu, Asyang, sebaiknya utusan-utusan itu segera kau tunjuk dan kau suruh berangkat secepatnya, Tepatnya, demikianlah, Hang Goan Huasio untuk menemui Hang Tai Huasio. Sebenarnya Hang Goan Huasio agak sungkan juga untuk menemui Hang Tai Huasio, sebab rahib tua Sio Limbe itu adalah bekas kakak seperguruannya, sedangkan Hang Goan Huasio pernah menghilang dari kalangan Sio Limbe tanpa pamit. Namun mengingat bahwa perundingan itu mungkin akan menyelamatkan ratusan nyawa yang bakal tewas oleh siasat adu dombatan Goan Sio itu, maka Hang Goan Huasio membulatkan tekat untuk berangkat juga. Sementara ketiga utusan itu menjalankan tugasnya, maka seluruh anggota HWL Yongpang, dari ketuanya sampai anggota paling bawah terus giat mempertinggi kemampuan ilmunya masing-masing. Mereka semuanya sadar bahwa di tengah suasana kisruh itu maka kemampuan ilmu silat akan ikut berperan, meskipun perkelahian adalah bukan jalan satu-satunya. Berita tentang sedang menyerbunya kaum pendekar, begitu pula berita tentang pemberontakan Li Chuseng yang semakin berani, telah mengobarkan semangat seluruh anggota HWL Yongpang untuk berlatih sebaik-baiknya. Oh Yun Kim dan Lu Song nampak sering berlatih bersama-sama. Yang satu berjulukan Bu LNG Tui, tendangan tanpa bayangan, karena sangat liat ilmu tendangannya, sedang yang lainnya berjuluk Jian Kin Sin Kun, Tinju Malaikat Seribu Kati, karena kedasyatan ilmu pukulannya. Satu tendangan, satu pukulan. Maka keduanya pun membuat persetujuan untuk saling bertukar ilmu andalanya masing-masing, sehingga Oh Yun Kim akan melengkapi ilmunya dengan ilmu pukulan, sebaliknya Lu Song juga akan berusaha bisa menendang sebaik Oh Yun Kim. Namun keduanya sadar bahwa dalam waktu singkat tentu sulit untuk mencapai kemahiran yang setaraf dengan pemilik ilmu aslinya, tapi yang penting adalah tekat dan kemauan mereka untuk meningkat. Oh Yun Kim adalah seorang bangsa Korea. Di negeri Korea ada semacam ilmu silat yang sudah berusia ratusan tahun, yang dengan bahasa setempat disebut Tae Kyun, sedangkan kaum persilatan di Tiongkok menyebutnya, Bong Jiu Tao, seni tangan dari timur. Meskipun disebut seni tangan, tapi pada hakikatnya silat Korea itu hampir tidak menggunakan tangan, namun seluruh gerakannya selalu menggunakan kaki, baik untuk menangkis, menepis, melompat maupun menendang, sehingga Tae Kyun ini jadi agak mirip dengan Lian Hoa Tui, tendangan berantai, dari Butong Pei. Oh Yun Kim sudah lebih dari 10 tahun meninggalkan negerinya dan berkelana mengamalkan ilmunya di daratan Tiongkokan, selama pengembaraannya itu dia tidak sedikit telah menambah dan menyempurnakan ilmu tendangannya, bahkan kemudian oleh kaum persilatan di Tiongkokan dia diberi julukan Bu Ing Tui, menandakan penghargaan orang terhadap kelihayan kakinya. Akhirnya Oh Yun Kim merasa senang hidup di daratan Tiongkokan yang luas itu dan telah menganggapnya sebagai tanah airnya yang baru. Untuk menguasai ilmu tendangan Oh Yun Kim itu, lebih dulu Lu Siong harus melemaskan seluruh tubuhnya, seluruh persendian badannya, sebab ilmu tendangan Korea ini kaya dengan pergantian tendangan tanpa berubah bijakan, sehingga kelenturan pinggul dan kelemasan kaki mutlak diperlukan. Untuk itu, Oh Yun Kim telah menyusun menu latihan bagi muridnya itu, yang harus dijalani oleh Lu Siong setiap harinya. Antara lain Lu Siong diharuskan merentangkan kakinya sehingga kedua kaki itu bersambung dan berbentuk garis lurus, melakukan gerakan-gerakan pelemasan pinggang yang terasa sangat menyengsarakan bagi Lu Siong yang bertubuh kaku itu. Kadang-kadang Lu Siong menggerutu juga, namun Oh Yun Kim hanya menanggapinya dengan tersenyum. Seperti monyet kepanasan, Lu Siong ketika sedang berlatih nemutar-mutar pinggul dan pinggangnya. Oh Yun Kim tertawa dan menyahut, kelenturan pinggul kita perlukan, supaya sewaktu kita melakukan tendangan kita dapat melakukan dengan cepat dan tidak terbaca oleh lawan. Jika kita berpinggul kaku, maka lawan akan dapat membaca gerak tendangan kita. Baru kita mengangkat kaki sedikit, maka lawan sudah tahu arah tendangannya sehingga dapat menangkis atau mengelaknya. Sebaliknya, jika pinggul kita cukup lemas, tendangan kita pun akan secepat kilat, lawan tidak akan sempat menangkis atau mengelak tendangan kita. Itulah sebabnya aku dijuluki tendangan tanpa bayangan. Aku menyesal berguru kepada orang setaka burkau, kata Lu Siong sambil tertawa pula. Meskipun sambil menggerutu, namun latihannya terus berjalan. Namun pada saat lainnya, giliran Lu Siong yang jadi guru dan Oh Yun Kim yang jadi muridnya, ternyata latihan-latihan yang diberikan oleh Lu Siong juga sangat berat. Lu Siong berjulukan Tinju Malaikat Seribu Kati dan julukannya itu bukan julukan kosong belaka, namun benar-benar karena kehebatan tenaga pukulannya. Dasar ilmu silat yang dimiliki oleh Lu Siong sebenarnya adalah ilmu silat yang sangat umum terdapat di Kang Pak, yaitu ilmu silat yang disingkat dengan sebutan Tem Kep Hoa Hong, terdiri dari empat dasar pelajaran, yaitu Tem, Cui, Kep Kun, Hoa Kun dan Hang Kun. Begitu sederhananya ilmu silat ini, sehingga setiap bakul jamu di pinggir jalan pun sanggup memainkannya. Namun Lu Siong melatihnya dengan sungguh-sungguh. Pada suatu hari, ia telah menolong seorang Rahip Tua dari Kuil Jing Leong Si di gunung Gout Taisan, maka sebagai balas budi, Rahip Tua itu mengajarkan suatu ilmu pengerahan tenaga yang disebut Titsiang Kin, tenaga melempar gajah. Dengan landasan Titsiang Kin inilah maka ilmu pukulan Lu Siong yang sangat sederhana itu telah mencapai taraf yang dapat membahayakan lawannya. Dalam pengalaman pengembaraannya di dunia persilatan tidak jarang Lu Siong dengan silat bakul jamunya itu berhasil mengalahkan murid-murid pandai dari perguruan-perguruan ternama yang merasa memiliki ilmu tingkat tinggi. Dan akhirnya orang pun mengakui kelebihan Lu Siong si orang kasar ini, julukannya sebagai Jian Kin Sin Kun juga mulai terkenal. Aku berhasil membuktikan bahwa ilmu yang sangat sederhana pun jika dilatih dengan sungguh-sungguh akan tidak kalah gunanya dengan ilmu-ilmu silat yang diberi nama seram-seram ataupun indah-indah, kata Lu Siong kepada Oh Yun Kim dengan nada bangga. Meskipun demikian, aku mengakui pula bahwa perkembangan ilmu silat kasar semacam kepunyaanku ini, suatu ketika akan terhenti perkembangannya sama sekali. Namun kita tetap dapat menambah-nambahnya lagi, sesuai dengan pengalaman kita dalam menghadapi lawan yang beraneka ragam, sesuai dengan apa yang kita lihat dan kita pikir. Aku tidak pernah putus asa tentang hai ini. Kagum juga Oh Yun Kim melihat sahabatnya bersemangat begitu tinggi. Semangat tinggi itulah modal yang paling berharga bagi seorang ahli silat, bukan nama besar perguruannya atau nama besar gurunya. Hanya bermodalkan silat bakul jamunya, Lu Siong berhasil menjadi seorang yang sangat disegani di seluruh wilayah Siam Se dan An Hui. Pada hakikatnya, dia lebih dapat dibanggakan daripada murid-murid perguruan terkenal yang hanya pandai jual lagak. Dan menggunakan nama perguruannya untuk menggertak orang. Latihan yang dijalani oleh Oh Yun Kim untuk memahami dasar temket Ho Ah Hang itu pun sangat berat, meskipun wujud latihannya sangat sederhana. Ia harus terungkup sejajar tanah, lalu dengan satu tangan secara berganti-ganti dia harus mengangkat badannya sendiri naik turun sampai ratusan kali. Lalu disusul melakukan gerak pukulan dasar tapi lamban, dengan pengorahan tenaga sepenuhnya serta pernapasan yang teratur, sehingga muka Oh Yun Kim sampai merah padam dan otot-otot pelipisnya menyembul di permukaan kulit. Ini pun dilakukan sampai puluhan kali. Ketika Oh Yun Kim mengakhiri latihannya, maka si orang Korea itu telah merasakan seluruh pundak, punggung dan pinggangnya pegal bukan main, sedang kedua tangannya telah gemetar dan hampir-hampir tidak dapat digerakkan sama sekali. Sambil berjalan pulang menuju Chong Toh, Lameng Gerutu, benar-benar gila, tanganku hampir tidak dapat bergerak. Lusyong tertawa, itu sebagai imbalan atas penyiksaanmu kepadaku kemarin sore. Koma jadi kau tidak bersungguh-sungguh mengajarkan Tem Kep Ho Ahang kepadaku, tapi hanya membalas dendam tanya Oh Yun Kim dengan pura-pura bersungut-sungut. Demikianlah kedua sahabat itu bersendagurau sehabis latihan. Bukan hanya Lusyong dan Oh Yun Kim saja yang berusaha keras untuk meningkatkan kemampuannya, tapi juga semua Tong Chu dan Ho Tong Chu telah berlatih keras dengan caranya sendiri-sendiri. Oh Yang Siopah yang pendiam itu kini telah mengalami kemajuan pesat dalam ilmu golok bulan sabitnya. Setiap siang hari sehingga sore, dia melatih sabetan-sabetan goloknya dengan berendam di dalam air setinggi leher. Melakukan bacokan di dalam air tentu saja terasa berat, namun Oh Yang Siopah telah berhasil melakukannya dengan mantap. Maka ketika ia melakukannya di darat, kepesatan sambaran goloknya berkali lipat dari ketika masih dalam air. Kini, jika ia menggerakkan goloknya maka yang tampak hanyalah segumpal sinar-sinar putih yang melebar kian kemari. Ilmu golok Oh Yang Siopah ini pun sebenarnya ilmu golok yang sederhana, seperti juga ilmu pukulan Lusyong, Namun dengan tingkat kecepatan seperti yang dimiliki Oh Yang Siopah saat itu, maka orang yang berani memandangnya rendah sama dengan bunuh diri. Ia sudah mencapai taraf kemana perginya pikirannya, goloknya mengikutinya. Dalam percobaan terakhirnya, Oh Yang Siopah mampu meruntuhkan sekaligus 12 ekor lalat yang sedang terbang hanya dengan beberapa kali sabetan yang kilat. Di bagian lain dari puncak Tiau Im Hang yang luas sekali itu, tiap hari terdengar bentakan-bentakan keras mengguntur dan suara gemuruhnya pohon-pohon yang sedang tumbang. Ternyata tempat itu adalah tempat yang dipilih oleh Siang Pokesan, sepasang kampak pembuka gunung, Jitiat untuk menggembeleng dirinya. Ia merasa bahwa jabatan barunya sebagai Angki Tong Cu itu tentu memerlukan kemampuan yang lebih tinggi dari kemampuannya dulu, maka tanpa kenal lelah dia terus berlatih dengan sepasang kampak bertangkai pendeknya. Sesuai dengan julukannya, dapat ditebak bahwa Jitiat adalah seorang ahli silat penganut aliran keras, Gwe Kang, meskipun bentuk tubuhnya tidak tinggi besar. Dengan latihannya, kini dia mampu menumbangkan pohon sebesar paha orang hanya dengan sekali bacok. Sedangkan dengan sebuah gerakan berantai dia mampu melancarkan tujuh atau delapan bacokan tanpa berhenti, dengan tenaga yang sama kuatnya pada setiap bacokannya. Jika hal itu diterapkan kepada lawannya, maka sama artinya bahwa Seng Lawan dipaksa untuk menangkis tujuh atau delapan kali serangan yang berkekuatan dasyat itu. Karena begitu keras latihannya, maka dalam tempo belasan hari saja Jitiat sudah mengganti senjatanya sampai dua kali. Karena segan kalau harus berkali-kali turun gunung untuk memesan kampak baru kepada tukang besi, maka akhirnya Jitiat memesan sepuluh pasang kampak pendek sekaligus. Tongcu baru lainnya, Yahwi Miya Okwatin Xiong yang unggul dalam hal ginkeng, ilmu meringankan tubuh, juga telah mematangkan ilmu andalannya. Dia selalu berlatih lari mengitari kaki Bukit Yau L. M. Hang sampai tiga putaran setiap harinya, dan itu hanya membutuhkan waktu satu sulutan hiu, dupa biting, meskipun punggung dan betis kuatin Xiong dibebani dengan kantong-kantong pasir. Sedang ilmu silat andalannya yang lain adalah silat gubahannya sendiri yang diberinya nama Yamiao Sip Patsik, delapan belas jurus kucing liar. Ilmu silat ini digubah setelah ia mengamat-amati gerak-gerak kucing hutan sekian lamanya, maka jurus-jurusnya merupakan gabungan dari kecepatan dan gerakan aneh tak terduga, dapat dimainkan dengan tangan kosong maupun dengan sepasang belati pendeknya. Jika dimainkan dengan tangan kosong, maka gerakannya lebih mengandalkan kekuatan jari-jari tangannya. Untuk menampar dan mencakar seperti kucing, sedang tubuhnya pun bisa melejip dan melengkung seenaknya seperti kucing asli. Sedangkan jika ilmu itu dimainkan dengan sepasang pisau belatinya, maka merupakan jurus-jurus silat untuk bertempur jarak sedang yang ampuh, sementara gerakan kakinya yang lincah terus berusaha menempel langkah lawannya, sehingga lawan yang bersenjata lebih panjang pun tidak akan dapat memanfaatkan kelebihan senjatanya. Begitulah tokoh-tokoh HWL Yongpang itu terus berlatih meningkatkan ilmunya masing-masing. Namun mereka tidak hanya berlatih sendiri-sendiri, melainkan sering pula berlatih bersama-sama dengan bertukar-tukar lawan. Selain untuk menguji kemampuan mereka, juga menjadi tontonan anak buah mereka dan dapat membangkitkan semangat para anak buah. Kemajuan pesat yang telah kalian capai membuat aku jadi semakin tua, demikian kata Ling Tianqi pada suatu hari, ketika menyaksikan para tongcu itu berlatih bersama. Tokoh yang berjuluk Jian Jiyusin Wan, Lutung Sakti Seribu Tangan, itu diam-diam menilai bahwa kemajuan para tongcu itu cukup pesat, taraf kepandayan mereka sudah hampir mendekati taraf Ling Tianqi serta Hang Goan Hoshiu. Pada suatu malam, tiba-tiba dari arah kaki Bukit Yao Im Hang terdengar suara derap kaki kuda yang menuju ke arah contoh. Muncullah tiga orang penunggang kuda yang ternyata adalah Hang Goan Hoshiu, Hang Louis Yang Tuinyong serta Tijiao Toan Kua Heng, tiga orang yang ditugaskan untuk berunding dengan kaum pendekar itu. Wajah mereka nampak berkilat-kilat oleh keringat dan debu, begitu pula pakaian mereka yang berlapis debu, namun air muka mereka justru nampak cerah. Kedatangan kembali ketiga utusan HWL Yong Pang itu segera menimbulkan harapan bagi Tong Wixiang dan tokoh-tokoh lainnya. Baru saja Hang Goan Hoshiu hendak membuka mulut, Wixiang telah lebih dulu berkata, menilip wajah kalian bertiga yang cukup cerah tentunya kalian. Membawa berita baik. Namun baiklah, ku beri kalian kesempatan untuk mandi dan makan dulu, sementara aku akan mengumpulkan semua Tong Chu dan Ho Tong Chu serta Ling Su Chia untuk bersama-sama mendengarkan laporan kalian. Memang cukup mengembirakan Pang Chu, sahut Hang Goan Hoshiu. Sementara itu, dalam waktu singkat delapan orang Tong Chu, Ho Tong Chu dan tokoh-tokoh lainnya telah berkumpul di sebuah ruangan samping. Mulailah Hang Goan Hoshiu menuturkan hasil penugasannya, usahaku untuk menemui Hang Tai Su Heng sebagai pimpinan kaum pendekar, ternyata berlangsung tanpa menemui banyak kesulitan. Aku bicara secara panjang lebar kepadanya sehingga hampir mengeringkan ludahku, dan akhirnya aku berhasil meyakinkan bekas kakak seperguruanku itu bahwa yang telah menyerbu Song San dan menimbulkan banyak korban jiwa itu bukanlah kita, melainkan Ji Lyong Pang Chu yang beserta pengikut. Pengikutnya telah membelot dari perjuangan HWL Lyong Pang yang murni. Untung pula bahwa N Tong Chu punya hubungan baik dengan ketua Jing Siap Hei, Hang Lui Kiam Hei, pendekar pedang angin dan petir, Kong Sun Tiau, sehingga semakin melancarkan usaha perdamaian ku. Akhirnya Hang Tai Su Heng malahan mengajak HWL Lyong Pang kita untuk bersatu padu menumpas Tel Lyong Hyang Chu dan segenap kaki tangannya yang telah dianggap musuh bersama itu. Ucapan yang terakhir ini segera disambut dengan tepuk tangan dan seruan-seruan bersemangat dari para Tong Chu dan Ho Tong Chu yang ada di ruangan itu. Dengan ajakan Hang Tai Hwa Shio itu, berarti secara tidak langsung Hang Tai Hwa Shio telah mengakui kehadiran HWL Lyong Pang dan bahkan menganggapnya kawan seperjuangan. Ucapan yang dikeluarkan oleh seorang tokoh berpengaruh semacam Hang Tai Hwa Shio tentu saja sangat lain bobotnya jika diucapkan seorang lain yang tidak ternama. Tong Wi Siang, Siang Kean Hang dan Lim Hang Pim pun segera saling bertukar pandangan dengan wajah berseri gembira. Tengah para pimpinan HWL Lyong Pang itu bergembira, tiba-tiba terdengar suara genteng yang terinjak patah, disusul dengan seruan salah seorang anak buah HWL Lyong Pang yang menjaga di atas genteng, siapa itu? Berhenti, hi, aduh! Hekki Tong Chu Kwa Teng Chung yang kebetulan menoleh ke arah jendela, segera dapat melihat sesosok bayangan berkelebat cepat bagaikan burung terbang kesitnya. Teriaknya, Pang Chu ada orang mencuri dengar pembicaraan kita seruan Kwa Teng Chung itu membuat suasana gembira itu jadi suatu kegemparan. Bahkan Kwa Teng Chung tidak pikir panjang lagi langsung menyusul melompat keluar jendela. Di antara delapan orang Tong Chu HWL Lyong Pang, memang dialah yang memiliki ilmu meringankan tubuh paling liai, gerakannya pun gesit mirip seekor kucing. Tong Wish yang pun telah menurunkan perintahnya, tutup semua jalan keluar, kalian berpencar untuk memeriksa semua tempat pertemuan yang baru diwarnai kegembiraan itu segera bubar. Untunglah bahwa para tokoh HWL Lyong Pang itu merupakan orang-orang yang terlatih baik dan berpengalaman, maka mereka tidak menjadi kebingungan, namun cepat berpencaran. Dalam sekejap mata, tidak ada tanah sejengkal pun di contoh itu yang lepas dari pengamatan mereka. Sementara itu, begitu Kwa Teng Chung melompat keluar, matanya yang tajam itu masih sempat melihat sesosok tubuh berkelebat ke atas genteng. Bayangan itu memakai pakaian berwarna gelap, di belakang punggungnya memakai selembar mantel yang dibentuk seperti sayap kelelawar, sehingga ketika orang itu melompat maka berkembanglah mantelnya seperti seekor kelelawar raksasa DL tengah kegelapan malam. Tanpa pikir panjang lagi, Kwa Teng Chung segera memburu. Sementara rekan-rekannya dari dalam ruangan telah berserabutan keluar, si kelelawar itu sudah melesat menuju ke arah kaki bukit, dibayangi oleh Kwa Teng Chung yang memburu dengan tidak cepatnya. Dalam sekejap mati saja, kedua orang yang saling berkejaran itu telah melesat sampai belasan tombak jauhnya. Diam-diam Kwa Teng Chung terperanjat juga ketika melihat kelihayan Ginkeng dari orang buruannya itu, sebab dengan Ginkeng Kwa Teng Chung yang telah maju pesat itu ternyata ia tidak berhasil memperpendek jarak dengan buruannya. Namun Kwa Teng Chung tidak tahu bahwa orang buruannya itu pun merasa terkejut bukan main. Dia bukan lain adalah Sip Hyat Lok Mu, kelelawar iblis penghisap darah, Leong Pek Ji, pengikut Te Leong Hiang Chutan Goan Chiao yang berkedudukan sebagai pimpinan kelompok bendera kuning itu. Leong Pek adalah penganut sejenis ilmu sesat yang disebut Siu Bok Tiang Sengkeng, ilmu memperpanjang umur dalam peti mati, yang dapat menambah kekuatannya. Selain itu, julukannya sebagai kelelawar iblis. Menandakan bahwa dia mahir dalam ilmu meringankan tubuh. Tapi kini dia bertemu dengan tandingannya dalam hal Ginkeng sebab betapapun dia telah mengerahkan tenaganya, Kwa Teng Chung tetap saja menbuntutinya beberapa langkah di belakangnya. Akhirnya Leong Pek Ji menjadi gemas. Ketika tiba di tempat yang sepi, tiba-tiba Leong Pek Ji menghentikan langkahnya secara mendadak lalu menghantam ke belakang dengan secepat kilat. Dengan serangan mendadaknya ini dia berharap akan bisa merobohkan orang yang mengejarnya itu. Tetapi sekali lagi Leong Pek Ji harus dikejutkan oleh ketangkasan pengejarnya itu. Kwa Teng Chung ternyata berhasil menghindari hantaman itu dengan gaya ya miau. Ho An Sin, kucing liar menggeliat. Ia berhasil menghentikan langkahnya secara mendadak dan menggerakkan pinggangnya yang amat lemas itu untuk melenting ke samping dengan tangkasnya. Gerakan pinggang secepat dan selemas itu sesungguhnya di kalangan persilatan. Di Tiong Go An tidak banyak orang yang sanggup melakukannya. Setelah melihat gerakan lawannya itu, Leong Pek Ji segera menggeram sengit, Bagus sekali, kiranya kau si kucing buduk sikwa itu. Pantas kau berhasil mengikutiku sekian lamanya, sebaliknya Kwa Teng Chung pun langsung dapat mengenal siapa lawannya itu, dan kiranya kau si kelelawar cengeng yang bertahun-tahun bersembunyi dalam peti mati itu. Kita sesama binatang malam, kurang meriahlah rasanya jika pertemuan kita ini tidak diramaikan dengan saling geberapuluhan jurus untuk melemaskan otot. Leong Pek Ji menyeringai seram di bawah cahaya bintang yang terang temaram di langit, nampaklah sepasang taringnya yang berkilat-kilat di kedua sudut bibirnya. Matanya yang liar dan kemerah-merahan itu pun mulai memancarkan cahaya yang liar pula, sementara geramnya bagaikan suara hantu dari lubang kubur, Bagus, kuladeni tantanganmu, ingin kulihat sampai di mana kemajuan pengikut. Pengikut Tong Wi Siang yang masih tidak mau menyerah ini. Jika kau mampus di tanganku, kau jangan menyesal, ku cinggila. Dalam kejar-mengejar yang merupakan adu ginkeng antara kedua orang tadi, tak terasa kedua orang itu sudah jauh meninggalkan markas HWL Yongpang di puncak Tiau Im Hong, kini mereka sudah berada di kaki puncak, sebuah tempat yang sepi dan cocok untuk bertempur tanpa ada yang mengganggu. Itulah sebab Val Yongpang Ji dengan beraninya telah berhenti dan bahkan menantang Kua Teng Siong. Apalagi karena si kelelawar hantu itu diam-diam punya perhitungan lain yang cukup licik, yaitu dia menantikan kedatangan teman-temannya di tempat itu, dan nanti akan diajaknya untuk mengeroyok Kua Teng Siong. Rupanya ia tidak datang menyelidiki markas HWL Yongpang itu seorang diri. Kua Teng Siong sendiri juga adalah seorang lelaki berdarah panas, biarpun penampilannya tidak seseram Lyong Pek Ji, namun keganasannya dalam bertempur agaknya tidak diragukan lagi. Baru saja Lyong Pek Ji menutup mulutnya, Kua Teng Siong telah langsung menyerang dengan sebuah cakaran kilat keleher lawannya, dan sama cepatnya ia susulkan pula sebuah tendangan ke selangkangan lawan. Sementara menyerang itu ia mengeluarkan pekekan kemarahan, suaranya persis seperti seekor kucing hutan yang sedang berlaga. Tidak kalah cepatnya Lyong Pek Ji menangkis serangan ke arah lehernya itu sambil melejit ke samping untuk menangkis tendangan lawan, kemudian dengan garangnya membalas dengan terkaman ke wajah lawannya. Demikianlah, dalam sekejap saja kedua binatang malam itu telah terlibat dalam pertarungan yang seru. Setelah keduanya bertarung beberapa puluh jurus, ternyatalah kedua pihak mempunyai gaya bertempur yang mirip satu sama lain. Keduanya sama-sama menumpukan serangan mereka pada gaya yang cepat, ganas dan aneh, dan keduanya pun sama-sama tidak menghindari pertempuran jarak dekat, maka bayangan tubuh kedua orang itu bagaikan lenyap dan bergulung. Menjadi satu, diselingi serangan maut dari kedua pihak yang mengincar nyawa musuh. Namun lama-kelamaan Kua Teng Siong mulai terganggu oleh hawa busuk yang terpancar dari napas lawannya, bau busuk yang mirip dengan bau binatang pemakan daging. Agaknya bau itu pun merupakan salah satu senjata Liong Pek Ji, akibat dari kegemarannya menghisap darah manusia hidup itu. Namun demikian, bau busuk itu tidak menjamin kemenangan Liong Pek Ji, sebab ilmu silat Kua Teng Siong lebih unggul daripadanya, sehingga dalam kemarahannya justru Kua Teng Siong telah mengerahkan seluruh kekuatannya dan mulai berhasil mendesak Liong Pek Ji selangkah demi selangkah. Hehehe, nama besar kelelawar iblis penghisap darah yang digembar-gemborkan itu ternyata hanya nama kosong belaka, tidak ada isinya apa-apa, e.j. Kua Teng Siong sambil terus mendesak. Serangan orang Sik Kua itu tidak dikendorkan sedikitpun, sebab ia bermaksud untuk melumpuhkan dan menangkap. Hidup-hidup salah satu pengikuti Liong Hiyang Chu ini untuk diperas keterangannya. Maka terkaman, tamparan serta tendangan Kua Teng Siong terus deras membanjir, bagaikan gelombang samudera tak henti-hentinya memecah pantai, membuat Liong Pek Ji semakin keripuhan. Di saat keadaan Liong Pek Ji sudah ibarat telur di ujung tanduk itu, mendadak dari arah bukit terdengar suitan keras dan nampaklah dua sosok bayangan telah meluncur mendekati tempat pertempuran itu. Dalam keremangan malam, tidak dapat dilihat dengan jelas siapakah yang tengah meluncur datang itu, namun salah seorang dari pendatang itu telah memperdengarkan suaranya yang keras dan kasar, apakah yang sedang bertempur itu Uwi Ki Tong Chu, pemimpin kelompok Panji Kuning Kua Teng Siong mengira bahwa yang datang itu tentu rekan-rekannya yang mengejar dari markas besar, meskipun ada pula setitik keheranan kenapa rekan-rekannya itu datang dari kaki puncak dan bukannya dari atas. Namun Kua Teng Siong menyahut juga, sambil tetap bertempur, aku bukan Uwi Ki Tong Chu, tetapi Haki Tong Chu, pemimpin kelompok Panji Hitam. Siapakah di situ? Sementara itu, di bawah desakan lawannya, Liong Pek Ji ternyata menjawab juga, Hi, kawan, aku Liong Pek Ji. Saudara Seng dan Saudara Ho, tolong kalian bantu aku melepaskan diri dari libatan begundal Tong Wi Siang ini. Kini jelaslah bagi Kua Teng Siong bahwa kedua bayangan yang sedang meluncur datang itu ternyata adalah pengikut-pengikutnya Liong Hiang Chu, orang yang telah melepaskan diri dari HWL Liong Pang dan mendirikan kepemimpinan tandingan itu. Seperti telah diketahui, dalam HWL Liong Pangnya T. Liong Hiang Chu itu kedudukan Liong Pek Ji adalah sebagai pemimpin kelompok bendera kuning. Sedangkan kedua orang yang baru datang dari kaki bukit itu bukan lain adalah rekan-rekan Liong Pek Ji, sesama pengikutnya Liong Hiang Chu, yaitu masing-masing adalah pemimpin bendera biru Seng Chu Bok. Yang berjulukan HW Etan, Sik Peluru Api, serta Hotin Siong, itu murid murtad dari Gobi Pei. Kua Teng Siong segera mulai melihat kesulitan yang membayang di depan matanya. Jelaslah bahwa kepandainya sendiri masih belum cukup jika harus meladani tiga orang lawan tangguh secara bersamaan. Bukannya ia takut mati, tapi ia enggan terjebak dalam kepungan musuh dan mati secara konyol. Karena itu ia cepat-cepat melompat mundur, melepaskan diri dari lingkaran pertempuran, lalu dengan memasukkan jari-jari tangannya ke mulutnya, ia pun membunyikan sebuah siulan nyaring yang menggetarkan udara malam di lareng Tiau Im Hang itu. Si kelelawar iblis yang masih merasa penasaran karena baru saja didesak oleh Kua Teng Siong itu, rupanya masih merasa penasaran dan ingin membalas kekalahannya yang memalukan itu. Karena itu, ketika mendengar suitan Kua Teng Siong itu, dia pun berteriak kepada kedua orang kawannya, monyet busuk ini memanggil kawan-kawannya datang. Ketika T. Leong Hiang Chu membentuk H. W. Leong Pang Tandingan setelah berhasil membokong Tong Wi Siang, dia memang memperkuat dirinya dengan jalan menarik ahli-ahli silat sebanyak mungkin ke dalam barisannya, di antaranya tidak sedikit yang merupakan tokoh-tokoh golongan hitam yang sama sekali tidak mempedulikan tata krama dalam pertandingan antara dua pesilat, main keroyokan kalau perlu mereka lakukan demi mencapai kemenangan. Seruan Leong Pek Ji untuk bersama-sama mengeroyok Kua Teng Siong itu seketika mereka sambut dengan gembira dan penuh gairah. Seng Cubok telah menghunus goloknya dan langsung menerjang lawannya dengan jurus Long Ki Tian Ge, ombak mendampar Cakrawala, yang berturut-turut membacok ke leher, dada dan pinggang secara beruntun. Begitu Kua Teng Siong berhasil mengelakannya ke samping, Hotin Siong si murid murtad Gobi Pei telah menyambutnya dengan tusukan pedangnya yang mematikan. Dalam pada itu Leong Pek Ji pun tanpa malu-malu lagi telah mengeluarkan senjatanya berupa sepasang besi runcing sependek dua jengkal yang digenggam di kedua tangannya, dan dengan senjatanya yang aneh itulah dia langsung menerjunkan dirinya ke gelanggang pertempuran dan mengerubuti Kua Teng Siong. Dalam beberapa bulan ini si kucing terbang malam telah berlatih keras, ilmu silatnya pun mengalami kemajuan yang cukup berarti, namun sekarang ia harus menghadapi tiga orang pengikuti Leong Hiang Chu yang tangguh itu, mau tidak mau Kua Teng Siong terdesak juga. Meskipun kemudian dia pun sempat menghunus sepasang pedang pendeknya, namun sepasang senjatanya itu hanya dapat membantunya untuk memperbaiki pertahanannya dan tidak memberinya kesempatan untuk balas menyerang. Beberapa kali dia dipaksa untuk bergulingan di tanah atau berlompatan dengan gugupnya karena gencarnya serangan beruntun dari ketiga lawan yang mengeroyuknya. Tapi rupanya suitan minta tolong yang dibunyikan oleh Kua Teng Siong tadi tidaklah sia-sia. Orang-orang HWL Leong Pang anak buah Tong Wi Siong memang banyak berkeliaran di sekitar markas, di lereng-lereng Tiau Im Hong, maka suitan Kua Teng Siong itu dapat didengar jelas oleh orang-orang itu. Chu Keng Wan, wakil kepala bendera hitam itulah yang lebih dulu melompat ke arah suara suitan itu, sambil berseru, itu adalah isyarat minta bantuan dari Kua Teng Siong. Barangkali dia telah bertemu dengan musuh dan memerlukan pertolongan Oh Yun Kim serta Oh Yang Siaw Pa yang kebetulan juga sedang berada di tempat itu serempak menyambut ajakan Chu Keng Wan itu, hayo kita juga lihat ke sana. Kemudian ketiga orang itu pun berlari-lari pesat menuju ke arah suara suitan Kua Teng Siong tadi, kemudian ketika Mah Yong serta Lu Siong juga tiba di tempat itu, mereka pun menyusul rekan-rekannya yang terdahulu. Chu Keng Wan yang berjulukan Tia Chiang, telapak tangan besi, itu memang memiliki ilmu pukulan yang hebat dan keras, namun dalam hal ilmu meringankan tubuh, dia justru ketinggalan beberapa tingkat dari Oh Yun Kim maupun Oh Yang Siaw Pa. Dalam waktu belasan detik saja dia sudah ketinggalan jauh dari kedua orang itu, yang melesat ke depan secepat anak panah lepas dari busurnya. Kedatangan Oh Yun Kim serta Oh Yang Siaw Pa itu tepat waktu Kua Teng Siong sudah hampir kehabisan Kero membela dirinya. Tong Chu baru dari kelompok bendera hitam itu sudah dalam keadaan hanya mampu menangkis, menghindar dan bergulungan di tanah saja. Namun suatu saat pun ia terpojok ke jalan buntu, sebab ketika ia sedang bergulingan menghindar dari ayunan golok sengcubok yang bertubi-tubi itu, tahu-tahu punggung Kua Teng Siong telah terganjal sebuah batu besar sehingga tidak dapat bergulingan lagi. Serempak ketiga orang lawannya pun menyeringai buas dan langsung mengayunkan senjatanya masing-masing untuk merencah pengikut setia Tong Wishong itu. Detik Kua Teng Siong hampir sampai ke ujung hidupnya itulah Oh Yang Siaw Pa telah meluncur datang, langsung saja menghunus golok bulan sabitnya dan menggerakkan tiga kali untuk menghalau tiga macam senjata yang sedang mengancam rekannya itu. Ketiga lawannya hanya sempat melihat ada sambaran cahaya berwarna keperak-perakan yang berkelebat di depan mat mereka, dan tahu-tahu mereka merasakan tangan mereka bergetar dan senjata mereka pun telah tertangkis semuanya sehingga meleset dari sasaran. Begitu cepatnya gerakan Oh Yang Siaw Pa membuat ketiga orang pengikuti Leong Hi yang cumlongo dan agak gentar. Begitu Oh Yang Siaw Pa mengenal siapakah lawan-lawannya, seketika amarahnya pun berkobar hebat, dengusnya dingin, bagus, pengkhianat-pengkhianat semacam kalian ini rupanya sudah bosan hidup dan datang ke Tiau Im Hang ini untuk mengantar nyawa. Si kelelawar hantu Leong Pek Ji adalah anggota baru Hwe Leong Pang, yang baru memasuki Hwe Leong Pang sebagai pengikuti Leong Hi yang cu. Setelah Tongwi siang dan pengikut-pengikut setianya tersingkir, dengan demikian Leong Pek Ji belum begitu mengenal siapa Oh Yang Siaw Pa ini, meskipun ia mengenal nama besar mendiang kakak Oh Yang Siaw Pa, yaitu Co Siang Hui Mo Oh Yang Siaw Hui sebagai sesama tokoh golongan hitam. Meskipun ia tadi cukup kaget melihat kecepatan sabetan golong Oh Yang Siaw Pa, namun ia masih belum jera juga, dianggapnya gerakan Oh Yang Siaw Pa itu cuma kebetulan belaka. Sambil mengeluarkan pekikan aneh dari mulutnya yang berbau busuk itu, dia menubruk ke arah Kau Yang Siaw Pa, sepasang senjata anehnya pun berkelebatan demikian cepatnya sehingga tangannya seolah-olah telah berubah menjadi beberapa pasang dan bayangan senjatanya memenuhi sekitar tubuhnya. Sebagai seorang tokoh golongan hitam yang cukup ditakuti di wilayah Culem, bahkan cerita tentang dirinya itu tidak ada bedanya dengan cerita tentang sesosok hantu pengisap darah yang paling menggentarkan, Liyong Pek Ji sangat sombong dan sulit menerima kekalahannya. Begitu saja. Kekalahannya dari Kua Teng Siong sebelum kedatangan keduarkannya tadi, telah membuatnya merasa penasaran dan malu, maka kini ia bermaksud menembus kekalahannya dengan jalan merobohkan Oh Yang Siaw Pa untuk mengembalikan pamor mukanya. Tetapi kali ini pun Liyong Pek Ji benar-benar telah salah halamat karena memilih Oh Yang Siaw Pa, sebab orang yang hendak dijadikannya tumbal memulihkan pamornya itu pun ternyata bukan orang kebanyakan, biarpun tampangnya begitu sederhana dan tidak menyeramkan. Cepat sekali jingki tongcu bawahan tongwis yang itu telah bergerak mencabut geloknya untuk membarangi gerakan lawan, melancarkan sebuah sabetan yang sederhana pula, namun begitu cepatnya sehingga yang nampak hanyalah sebuah cahaya lebar berwarna perak, menyambar langsung ke pusat bayangan senjata Liyong Pek Ji dan langsung membubarkan gerakan senjata lawan. Liyong Pek Ji terkejut dan berlompatan mundur, namun Oh Yang Siaw Pa terus mengejarnya sambil membulang balingkan goloknya secepat. Kilat, tanpa gaya dan tanpa jurus, itulah permainan goloknya, melulu mengandalkan semangat, kekuatan dan kecepatan. Setelah mendesak Liyong Pek Ji beberapa langkah, cepat Tau Yang Siaw Pa melompat mundur, dan saat itu wujud Liyong Pek Ji sudah tidak keruan lagi. Rambutnya telah tarpapas sebagian, sementara itu pakaiannya pun robek-robek tidak keruan, termasuk sayap kelelawar kebanggaannya itu, sedangkan mukanya pucat karena kaget dan takutnya. Hantu yang paling ditakuti di Oulam itu kini keadaannya benar-benar menggelikan, tampangnya bukan lagi tampang seseorang yang pantas ditakuti oleh lawan-lawannya, melainkan tampang seorang yang pantas dikasihani, hilang lenyap semua keangkerannya, meskipun sepasang taring masih bertengger di sudut-sudut mulutnya. Bacokan-bacokan Aoyang Siaw Pa yang sederhana tadi ternyata begitu menakutkan kecepatannya. Sementara itu Aoyang Siaw Pa sendiri telah berdiri di tempatnya kembali dengan sikap acuh. Tak acuh, sambil memeluk goloknya yang sudah masuk ke sarungnya kembali. Mukanya tetap dingin tanpa perasaan, seakan-akan hal luar biasa yang baru saja dilakukannya itu bukanlah sesuatu yang patut dipuji. Bahkan lawan-lawannya pun tidak melihat kapan ia menyerungkan goloknya, mereka hanya melihat cahaya golok lenyap dan tahu-tahu senjata itu sudah dalam sarungnya dan dipeluk di depan dada dengan tenangnya. Jelaslah bahwa Leong Pek Ji masih hidup bukan karena kepandainya yang tinggi namun karena Aoyang Siaw Pa memang belum bermaksud membunuhnya. Sementara itu Ah Yun Kim telah tertawa dan bertepuk tangan, sambil mengejek musuh-musuhnya, golok saudara Ahoyang benar-benar luar biasa cepatnya, siapa lagi yang ingin mencobanya? Tentu saja nyali sengcobok dan kawan-kawannya sudah menyusut banyak ketika melihat nasib mengenaskan yang dialami oleh Leong Pek Ji itu, bukan saja pamur mukanya. Gagal dipulihkan malahan semakin kehilangan muka. Pengikut-pengikut Te Leong Hi Yang Chu itu menyadar bahwa cukup kuat yang Siong dan Aoyang Siaw Pa saja sudah merupakan musuh-musuh tangguh yang sulit untuk dihadapi, apalagi mereka pun kenal akan kelihayaan Ah Yun Kim dengan tendangan kilatnya itu. Tetapi untuk mundur begitu saja, tentu saja anak buah Te Leong Hi Yang Chu itu merasa kehilangan muka, maka sengcobok lalu bicara dengan sikap segagah mungkin, bagus, kalian ternyata mengandalkan mentang-mentang di kandang sendiri dan bersiap untuk mengeroyok kami. Tapi ingatlah, bahwa penghinaan kalian malam ini kelak akan kalian tebus, dengan harga mahal. Lalu kepada rekan-rekannya sengcobok berkata, kita tidak punya lagi urusan di sini. Hayo kita pergi. Namun terlalu enak bagi sengcobok dan kawan-kawannya kalau bisa pergi begitu saja, karena Oh Yun Kim telah berkata, sehabis kalian berani mencuri dengar dan menyelidiki. Tempat kami ini, lalu kalian kira bisa pergi begitu saja? Mana ada urusan segampang ini? Kalian harus kami tangkap dan kami bawa ke markas untuk kami hadapkan kepada Pang Chu, untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kalian. Bukan saja kesalahan mengintip pertemuan kami, tapi juga dosa besar kalian karena menjadi pengikut Te Leong Hi Yang Chu si penghianat itu, memucatlah wajah ketiga orang pengikut Te Leong Hi Yang Chu itu ketika mendengar ucapan Oh Yun Kim itu. Mereka sadar akan akibatnya apabila mereka benar-benar dibawa menghadap Tong Wi Siang, satu-satunya nasib yang bakalan mereka terima adalah dipaksa menelan pil penghancur badan yang mengerikan itu. Namun untuk melarikan diri agaknya juga tidak mudah, sebab mereka sudah melihat kepandayan Kuateng Song serta Ouyang Xiao parata-rata di atas mereka semua. Sedangkan Oh Yun Kim yang memang sangat benci kepada Te Leong Hi Yang Chu dan pengikut-pengikutnya yang dianggapnya telah menghancurkan cita-cita HWL Young Pang Demi. Nafsu kekuasaan untuk diri pribadi itu, tentu saja tidak akan membiarkan ketiga pengikut Te Leong Hi Yang Chu itu lepas begitu saja dari tangannya. Ia telah mendesak lagi kepada ketiga lawannya, kalian tidak berhak menentang perintah Ketua Sahawai L Young Pang yang menyuruh kami untuk menangkap kalian. Kalian jalan di depan. Cepat cacing pun kalau diinjak akan menggeliat. Maka Seng Chu Bok dan kawan-kawannya yang merasa terpojok itu pun akhirnya merasa lebih baik melawan mati-matian, mereka terpojok sehingga menjadi beringas dan dekat. Seng Chu Bok menyahut mewakili rekan-rekannya, Oh Yun Kim si Korea busuk, kalian terlalu mendesak kami. Kami akan mengadu jiwa denganmu kemudian secara kalap. Ia menerjang maju dengan jurus Pethang Tu Lian Ho An, bacokan beruntun delapan arah, cahaya goloknya pun berkelebatan hebat mengurung segenap tubuh Oh Yun Kim. Namun orang Korea itu memang sudah menduga bahwa ketiga pengikut Te Leong Hi Yang Chu yang merasa terpojok itu tentu akan mengamuk. Maka diam-diam ia sudah bersiap sedia dari tadi. Rupanya orang Korea itu sengaja memancing kemarahan mereka, agar dia sendiri pun punya kesempatan untuk menguji kepandainya setelah berlatih sekian bulan. Begitu terjangan Seng Chu Bok tiba, lebih dulu Oh Yun Kim menghindar dengan gaya lenghong pohai, melangkah kosong di tengah udara, tubuhnya menjadi seringan kapas dan selalu terbang mendahului tajam golok lawannya, seakan-akan kesiuran angin golok lawan sudah cukup untuk meniup tubuhnya. Dengan cepat kedelapan bacokan beruntun Seng Chu Bok itu sudah habis tanpa seujung rambut pun berhasil mengenai sasarannya. Dan ketika Seng Chu Bok sedang mengganti napas, bermaksud melanjutkan serangannya dengan jurus lain, Oh Yun Kim telah membentak, sekarang giliranku terlihat kaki orang Korea jago tendangan itu telah berkelebat bagaikan kilat menendang kepala Seng Chu Bok. Seng Chu Bok menghindarinya dengan jalan menundukan kepalanya, namun tiba-tiba ia merasa angin. Gunung yang dingin telah menghembus kepalanya. Ketika ia melompat mundur dan memandang ke depan, nampaklah Oh Yun Kim masih berdiri di atas satu kaki dan masih dalam gaya menendang setinggi kepala, namun di ujung kakinya yang terangkat itu berkibarlah secara kain yang bukan lain daripada ikat kepala Seng Chu Bok sendiri yang rupanya telah disambarnya dengan kakinya. Oh Yun Kim tersenyum-senyum mengejek melihat kekagetan lawannya, sementara kain ikat kepala itu pun bergoyang-goyang seakan melambai-lambai kepada pemiliknya yang masih terlongong. Mampus kau Korea bangsat teriak Seng Chu Bok macu gelap. Sambil menggulingkan badannya dia mengayunkan goloknya untuk membabat kaki Oh Yun Kim yang menapak tanah. Tapi Oh Yun Kim lincah sekali berlompatan dengan satu kaki, sementara kaki lain tetap terangkat lurus dengan ikat kepala Seng Chu Bok tetap bergoyang-gontai di ujungnya tanpa jatuh. Begitu Seng Chu Bok meloncat berdiri, tiba-tiba Oh Yun Kim menggerakkan kakinya dan ikat kepala itu secara tepat hingga kembali ke kepala Seng Chu Bok. Metu Seng Chu Bok bagaikan menyala karena marah dan malunya akan penghinaan hebat itu, namun kemudian metu yang berapi-api itu jadi redup dan lesu, karena kenyataan di depan hidungnya telah membuktikan bahwa dia dan rekan-rekannya tidak akan mampu membalas penghinaan itu, karena para pengikut Tong Whis yang itu benar-benar terlalu tangguh buat mereka bertiga. Namun apakah mereka juga akan menurut begitu saja untuk diikat tangannya, digering ke markas dan kemudian diharuskan menelan sebutir pil tenghancur badan? Dalam keadaan putus asa dan patah semangat itu, tiba-tiba Seng Chu Bok telah menggerakkan goloknya secepat kilat, bukan ke arah musuh, melainkan ke arah tenggorokannya sendiri. Namun sebelum metu golok itu memutuskan lehernya, mendadak melesatlah sebutir batu, yang langsung menghantam batang golok itu sehingga lepas dani tangan Seng Chu Bok. Disusul dengan berkumandangnya suara bentakan bengis, manusia tak berguna. Hanya menemui kesulitan kecil saja terus hendak membunuh diri. Lalu dalam gelapnya malam nampak sesosok bayangan merah kehitam-hitaman yang bergelebat datang, dan tahu-tahu di tempat itu telah muncul seorang lelaki kurus berusia setengah umur, bermuka pucat, dan rambutnya yang terurai tidak digelung itu berwarna kemerah-merahan. Ia memakai mantel yang juga berwarna kemerah-merahan, sedang tangan kanannya menjinjing sebatang tongkat besi yang ujungnya berbentuk kepala ular malahan batang tongkat pun dihias dengan ukiran sisik-sisik ular pula. Pendatang baru itu bukan lain adalah datuk sesat dari wilayah timur, Ang Mo Co Aong, Raja Ular Berambut Merah, dari Gunung Taisan, salah seorang pengikut dan pembantu kepercayaan Tel Yong Hyang Chu yang amat tangguh. Bahkan setelah tewasnya, sebuan se di syongsan, boleh dikatakan Ang Mo Co Aong adalah satu-satunya pendukung andalan Tel Yong Hyang Chu yang masih setia. Tentu saja Oh Yun Kim, Au Yang Siawapa serta Kua Teng Syong sebagai anggota-anggota lama HWL Yong Pang juga mengenal sampai di mana kelihayan tokoh yang pernah menjadi salah satu dari empat utusan HWL Yong Pang itu. Kemunculan Teng Klo Po telah menimbulkan kecemasan Oh Yun Kim bertiga, bukan kecemasan tentang keselamatan diri sendiri, namun kecemasan bahwa jangan-jangan seluruh Tiaw Im Hang telah dipenuhi oleh Tel Yong Hyang Chu dan pengikut-pengikutnya. Padahal HWL Yong Pang Nyatong Wix yang saat itu masih dalam usaha memperkuat diri dan belum siap untuk bertempur. Sementara itu Ang Mo Co Aong Teng Kyo Po telah memandang Oh Yun Kim bertiga dengan sikap mencemoohkan dan memandang rendah, lalu desisnya yang mirip desis ular itu, hem, nampaknya kalian mengalami kemajuan yang agak berarti dalam ilmu silat kalian. Namun bagi aku, kalian tetap merupakan tikus-tikus yang tidak berarti. Jika kalian bermimpi bahwa dengan ilmu silat kalian hendak mendukung bangkitnya kembali Tong Wix yang untuk bersaing dengan Tel Yong Hyang Chu kami, hem, kalian agaknya sedang bermimpi di siang hari bolong. Aoyang Xiaopa yang biasanya pendiam itulah yang telah menyahut dengan tajamnya, kau tidak menakutkan kami, bahkan hanya membuat kami merasa muak saja, karena kalian secara tidak tahu malu telah bersekutu dengan anjing-anjingnya Cong Cheng si kaisar busuk itu menurut adatnya yang congkak itu, ingin rasanya Ang Mo Co Aong memuntir kepala Aoyang Xiaopa sehingga lepas dari lehernya, karena ucapannya yang dianggap sangat kurang ajar itu, padahal dulu Aoyang Xiaopa dan mendiang kakak sepupunya selalu bersikap hormat kepada Ang Mo Co Aong dan memanggilnya Sucia atau Sinseng. Tetapi Ang Mo Co Aong kali ini harus menahan amarahnya, sebab ia tahu bahwa waktu dan tempat tidak mengijankannya untuk mengumbar. Perasaan semau-maunya, karena tempat itu tidak terlalu jauh dari markas. Jika sampai HWL Yong Pang Chu atau tokoh-tokoh lainnya juga datang ke tempat itu, maka Ang Mo Co Aong sadar bahwa untuk kabur pun sudah tidak mungkin bisa lagi. Terpaksa dengan menelan semua kedongkolannya, Ang Mo Co Aong mengajak ketiga orang anak buahnya pergi dari situ. Mereka menggunakan ilmu meringankan tubuh mereka, sehingga dalam beberapa kejap saja mereka telah menghilang di kaki bukit. Oh Hyun Kim dan rekan-rekannya pun tidak mengejar, sebab mereka sadar bahwa kekuatan mereka bertiga tidak akan mampu menangkap mereka, anak buah Tel Yong Hyang Chu itu, karena adanya Ang Mo Co Aong di tengah mereka. Dalam hati masing-masing, Oh Hyun Kim dan kawan-kawannya menyesali kesempatan untuk menangkap pengikut-pengikut SL pengkhianat Tel Yong Hyang Chu itu. Aoyang Slow Pa memandang kepergian Ang Mo Co Aong itu dengan sinar matu yang memancarkan dendam kesumat, tak terkira dalamnya. Teringatlah dia akan suasana lembah Jian Ho Ako, detik-detik menjelang kematian kakak Misannya itu, saat diadakan pembersihan besar-besaran dalam tubuh HWL Yong Pang dari unsur-unsur yang mengotorinya. Meskipun dalam kenyataannya Seng kakak Misan itu mati karena menggorok lehernya sendiri, namun dapat dikatakan bahwa yang mendorong kakaknya berbuat demikian itu adalah karena ulah Tel Yong Hyang Chu dan komplotannya, termasuk Ang Mo Co Aong. Komplotan yang nembujuk kakak Misannya untuk ikut berhianat kepada ketua yang sah, namun ketika komplotan itu hampir terbongkar, mereka mencuci tangan begitu saja dan membiarkan kakak Misannya diadili tanpa perlindungan sedikit pun dihadapan HWL Yong Pang Chu. Kakaknya yang merasa putus asa karena merasa ditinggalkan begitu saja oleh komplotannya itu kemudian membunuh diri. Namun Aoyang Xiaopa tidak merasa dendam kepada HWL Yong Pang Chu Tong Wisiang. Karena sudah sewajarnya jika seorang pemimpin menghukum anak buahnya yang menyeleweng dari garis yang telah ditentukannya. Yang didendam oleh Aoyang Xiaopa justru Tel Yong Hyang Chu dan komplotannya yang telah membujuk kakak Misannya namun kemudian melepaskannya sendiri secara pengecut. Sebaliknya Aoyang Xiaopa malahan merasa berhutang budi kepada Tong Wisiang karena waktu itu tidak menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Dalam pada waktu itu, berturut-turut Chu Keng Wan, Mah Yong dan juga Lu Xiong telah tiba di tempat itu karena mendengar suitan Kua Teng Xiong tadi. Mereka lalu berebutan bertanya apa yang telah terjadi di situ, dan Kua Teng Xiong lalu menceritakan segala sesuatunya secara ringkas. Gila! Kalau begitu kawanan pengkhianat itu masih berani juga berkeliaran di tempat ini serulu Xiong dengan terkejut dan marah setelah mendengar penuturan Kua Teng Xiong itu. Ini kenyataan, harus secepatnya kita laporkan kepada Pang Chu agar bisa diambil persiapan seperlunya. Keenam orang itu pun segera kembali ke markas dengan setengah lari, dan mereka menjumpai suasana markas masih terasa tegang, penjagaan ketat nampak hampir di semua bagian. Keenam orang itu langsung menemui Tong Wisiang untuk melaporkan segala sesuatunya. Setelah mendengar laporan tersebut, Wisiang serta Siang Kuan Hang dan Lim Hang Pin lalu mengadakan pemeriksaan sendiri di sekitar puncak Tiau Im Hang sampai hampir fajar, namun batang hidung Ang Mo Co Aong dan kawan-kawannya sudah tidak terlihat lagi, agaknya mereka telah buru-buru meninggalkan puncak itu sebelum kepergok musuh yang lebih keras lagi. Sementara itu, Ang Mo Co Aong, Seng Chu Bok dan lain-lainnya ternyata tidak terlalu jauh larinya. Di sebuah hutan kecil yang tidak jauh letaknya dari Tiau Im Hang, mereka berhenti berlari, sebab di tempat itu telah menunggu. Sekelompok orang yang merupakan komplotan mereka, bahkan Tel Yong Hiang Chu juga nampak berada di tempat itu. Lebih dulu mereka memberi salam, setelah itu barulah Ang Mo Co Aong berkata, yang berhasil mendekati markas dan bahkan mencuri dengar sebagian pembicaraan mereka, adalah Liong Tong Chu. Meskipun kemudian Liong Tong Chu harus lari karena jejaknya diketahui oleh mereka, namun agaknya bagian pembicaraan mereka yang terpenting sudah berhasil disadapnya. Nah, Liong Tong Chu, silahkan kau laporkan sendiri hasil penyadapanmu kepada Pang Chu. Liong Pek Ji merasa agak bangga juga mendapat kesempatan itu, biarpun tampangnya sudah tidak karuan karena sebagian rambutnya terpapas oleh golok Aoyang Xiaopa, sementara pakaiannya pun robek-robek. Nada bangga terdengar jelas dalam suaranya, aku berhasil mendekati ke aula tempat mereka berembuk. Ternyata Tong Wi Xiang telah mengutus Rahib Hang Goan untuk menghubungi pihak Xiaolim. Pei dan kawan-kawannya, tujuannya adalah menjernihkan persoalan agar antara Tong Wi Xiang dengan kaum Sok Suci itu tidak terjadi kesalahpahaman, apalagi pertumpahan darah. Rahib Hang Goan telah kembali dari tugasnya itu, dan agaknya tugasnya berhasil, artinya usul perdamaian itu diterima oleh pihak pendekar Sok Suci itu. Bahkan kutangkap pula kata-kata bahwa Tong Wi Xiang akan membantu Xiaolim Pei, Butong Pei dan lain-lainnya untuk menghadapi kita. Kalau begitu, rencana kita untuk mengadu domba antara Wi Xiang dengan orang-orang Sok Suci itu agaknya mengalami hambatan berat, geram telionghi yang cu dari balik topeng tengkorak yang masih saja menempel di wajahnya. Lanjutnya, tapi kita harus tetap mengusahakan agar Wi Xiang bentrok dengan Hang Tai Hwa Shio dan kawan-kawannya, agar kedua pihak hancur bersama-sama dan kitalah yang akan mengeruk keuntungan dari kehancuran mereka. Sementara itu Teng Kiao Po melirik ke arah seorang lelaki berseragam perwira kerajaan Beng yang ikut pula dalam pembicaraan antara Telionghi yang cu dan orang-orangnya itu. Kemudian Teng Kiao Po mengajukan usul, Pang Chu, menurut pendapatku, sekarang kita tidak perlu lagi main sembunyi-sembunyian dengan Wi Xiang, atau susah payah mengadu domba segala. Dulu, ketika kita masih lemah karena gagal menggempur kaum munafik di Xiong San, kita memang memerlukan siasat itu. Namun kini bukankah kedudukan kita cukup kuat? Kini kita punya sekutu Panglima Tio yang membawahi laksaan prajurit. Betapapun tangguhnya Tong Wi Xiang dan anak buahnya, bahkan andai kata mereka bergabung dengan kaum munafik pimpinan Hang Tai Gundul itu, kita tidak perlu takut, dengan bantuan Panglima Tio masakan kita akan kalah. Kita gempur saja Tio Im Hang dan mereka akan mampus. Perwira yang duduk bersama Telionghi yang cu dan orang-orangnya itu pun mengerutkan alisnya mendengar ucapan Teng Kiao Po itu. Yang disebut Panglima Tio oleh Ang Mo Chow Aong itu adalah atasannya yang saat itu berada di Jing Tu, memimpin salah satu garis pertahanan terpenting dalam rangka menghadapi gelombang pemberontakan Li Chu Seng. Sedang perwira itu bukan lain adalah anak buahnya yang pernah bentrok dengan orang-orang HWL Yong Pang, yaitu Tio Hang Hoat adanya. Dia diutus oleh Panglimanya untuk mengadakan perundingan dengan Telionghi yang cu dan pengikut-pengikutnya, kalau bisa membuat perjanjian yang saling menguntungkan kedua pihak. Agaknya Panglima Tio itu pun menyadari bahwa biarpun prajuritnya banyak, namun membutuhkan orang-orang berilmu tinggi, seperti Telionghi yang cu dan pengikut-pengikutnya untuk dirangkul ke pihaknya sebelum dirangkul oleh Li Chu Seng si Raja Pemerontak. Kini ketika mendengar usul Teng Kyaopo yang seenaknya itu, yang menganggap nyawa prajurit-prajurit Beng tidak berharga dan patut dikorbankan untuk kepentingan Telionghi yang cu dan komplotannya, ia menjawab. Dengan hati-hati, kurasa usul saudara Teng itu agak sulit dilaksanakan. Harap saudara-saudara sekalian memahami kedudukan dan tugas Panglimaku di daerah ini, tugas utamanya bukan untuk mengurusi segala macam tetek bengek dunia persilatan, namun untuk menghadapi si pemberontak Li Chu Seng. Panglimaku tentu bersedia membantu Pangcu menghadapi Tongwi Siang, namun jika pengorbanannya tidak terlalu besar dan imbalannya, maksudku imbalan bantuan tenaga, juga cukup memadai. Namun jika pasukan kami harus berkurang banyak lebih dulu, untuk menghadapi Tongwi Siang dan kaum pendekar berbagai aliran, kalau tiba saatnya berhadapan dengan Li Chu Seng bagaimana kami bisa memenangkan perang ini? Lagi pula menyakiti kaum pendekar sejagat itu berat akibatnya, sebab perhatian pemerintah sedang terpusat sepenuhnya menghadapi petani-petani yang memerontak itu. Jadi, bagaimana pendapat Cio Tong Leng, cuan perwira Cio, yang dapat kami anggap mewakili Panglima Tio Dijing Tu? Apa yang dimaksud? Dengan pengorbanan tidak terlalu besar dan imbalan berupa bantuan tenaga yang memadai jawab Cio Hang Hoat, Begini, Saudara Ketua, apabila Tongwi Siang dan kaum pendekar berbagai aliran sampai mempersatukan kekuatannya, maka kekuatan mereka akan dasyat sekali. Meskipun Tio Chiang Kun dapat menumpas mereka dengan tentaranya yang berlaksa-laksa serta bantuan dari Pangcu dan anak buah Pangcu, namun korban yang berjatuhan di pihak Laskar kami pasti akan berjumlah sangat banyak. Jelas Panglimaku keberatan kalau hal ini terjadi. Kami akan membantu, tapi jika pihak Tongwi Siang dan pihak pendekar sudah saling baku hantam dulu, sehingga untuk menumpas mereka tentu pengorbanan prajurit kami tak berarti jumlahnya. Sedangkan tentang imbalan tenaga dari pihak kalian, Panglimaku meminta janji Pangcu, apabila kelak berhasil menduduki Tiao Im Hang dan berhasil menjadi ketua yang sah. Sekarang pun aku adalah ketua yang sah, apakah Cio Tong Leng meragukan hal ini potong Tel Yong Hiang Cu dengan suara berang? Cio Hang Hoat terperangah, mau tidak mau ia agak merasa seram juga berhadapan dengan orang bertopeng tengkorak yang duduk di depannya itu. Namun mengingat martabatnya sebagai perwira kerajaan, dia berusaha untuk bersikap tenang atas bentakan itu, sambil tertawa dia membetulkan kalimatnya, Ya, aku salah bicara, maaf. Maksudku bila kelak Pangcu sudah menduduki Tiao Im Hang dan mengalahkan Wisiang. Ketua yang tidak sah itu, Panglima mohon agar Pangcu suka menggunakan pengaruh Pangcu untuk memujuk dunia persilatan agar berdiri di pihak pasukan pemerintah dalam usaha menumpas Lichu Seng. Selain itu Panglima minta bantuan tenaga langsung, artinya Pangcu dan anak buah Pangcu harus bersedia turun ke medan perang langsung berhadapan dengan Lichu Seng. Diam-diam Teliong Hiang Chu mendongkol mendengar persyaratan yang jelas lebih menguntungkan pihak Panglima Tio itu. Jika menuruti nafsu amarahnya, ingin rasanya ia menghancurkan kepala si perwira si Tio itu, toh menurut penilaiannya kepandaian perwira itu tidak lebih tinggi dari Liong Pek Ji atau Seng Chubok. Namun jika ia berbuat demikian, ia akan kehilangan dukungan Panglima Tio dan bahkan menjadi musuhnya. Alangkah ngerinya kalau harus berhadapan dengan laksaan prajurit siap tempur, sedang kesempatannya menjadi ketua HWL Liong Pang pun akan tertutup sama sekali. Pikirnya, si Bangsat si Tio di Jing Tu itu benar-benar keterlaluan, agaknya ia menyadari kedudukannya lebih baik dari aku dalam urusan tawar-menawar ini, sehingga persyaratan yang diajukannya pun kurang adil bagiku. Masakan dia hanya berani kehilangan sebagian kecil prajuritnya saja, untuk menumpas Wixiang dan kaum Munafik jika mereka sudah kelelahan baku hantam, sedang aku harus membantu dengan segenap pengaruh dan anak buahku apabila perang dengan Lichu Seng pecah? Bangsat! Bangsat!